Oke, hi everyone. Oke, disini kita akan belajar tentang comparison atau perbandingan. Jadi nanti Miss akan jelaskan apa itu comparison, kemudian jenisnya apa saja, contohnya seperti apa, dan nanti insya Allah akan Miss tampilkan juga latihan soal. Jadi sebelumnya, Miss akan jelaskan apa itu comparison. Jadi comparison itu adalah perbandingan, perbandingan dalam bahasa Inggris. Perbandingan itu bisa setara, yang dibandingkan itu setara, ada juga membandingkan dua hal. Jadi misalnya satu hal lebih baik dari hal yang lain, atau satu benda lebih besar daripada benda yang lain. Atau membandingkan tapi dalam jumlah banyak. Jadi perbandingan itu kan ada banyak ya, ada yang setara, ada dua hal yang berbeda, atau ada lebih dari tiga hal yang akan dibandingkan. Itu namanya comparison. Untuk lebih lengkapnya, kita akan pelajari tentang jenis-jenisnya satu persatu. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu positive form atau bentuk positif, karena yang dibandingkan itu kualitasnya sama atau setara. Bentuk ini biasanya diawali dan diakhiri dengan jenis yang sama. Jadi ini hampir mirip dengan paralel. Jadi apa yang dibandingkan itu harus sama. Jadi kalau membandingkan kata benda, berarti harus membandingkan juga dengan kata benda yang lain. Kalau mau pakai frasa kata benda, berarti nanti yang dibandingkan juga frasa kata benda. Itu yang positive form ya, jadi yang dibandingkan itu setara. Untuk penandanya ada s, s. Jadi s, bla bla bla, s. Di tengah ini nanti diisi dengan adjective atau kata sifat gitu ya. Kemudian ada juga the same as. Itu juga sama menandakan bahwa yang dibandingkan itu setara. Dan yang ketiga adalah similar to. Artinya sama juga gitu ya, sama. Dengan ketiga tersebut menandakan bahwa dua hal tersebut setara. Oke, jadi kita lanjut ke contoh kalimat pada positive form. Di situ sudah mistuliskan, ada empat kalimat ya. Yang pertama, and this painting is as beautiful as yours. Nah, kita tandai dulu ada konektornya, yaitu as, bla bla bla, s. Nah, berarti itu menandakan bahwa sentence tersebut adalah positive form atau kesetaraan dalam perbandingan gitu. Nah, yang dibandingkan apa? Di sini ada and this painting. Dan juga yours. Nah, yours di sini menandakan your painting gitu. Jadi, bisa pakai your painting atau hanya yours saja. Kenapa yours saja boleh? Karena sudah disediakan konteks di awal bahwa yang dibicarakan adalah tentang painting. Kalimat yang kedua, Your final score is not as bad as my final score. Di situ pakai konektor S dan S juga. Nah, adjective yang dipakai adalah bad. Jadi, di sini di positive form, adjective yang dipakai itu tidak perlu tambahan yang lain. Misalnya ER, EST itu tidak perlu. Jadi, betul-betul adjective yang base adjective saja, base formnya saja gitu ya. Dan yang dibandingkan adalah your final score dan juga my final score. Ini yang sudah menjelaskan tadi ya, yang di sentence pertama. Kalau yang sentence pertama hanya cukup pakai yours saja. Kalau yang sentence kedua disebutkan lengkap, my final score gitu. Kalau diganti pakai mine juga bisa. Terserah mau pakai yang mana, itu preference saja. Sentence yang ketiga, Your idea is the same as my idea. Di situ juga ada konektor the same as. Nah, harus itu ya, maksudnya the same as itu harus pakai S juga. Jadi, nggak boleh pakai the same with or kata yang lain gitu. Jadi, harus the same as. Dilanjut dengan kata benda yang dibandingkan. Di situ yang dibandingkan adalah your idea dan my idea. Yang keempat, This back is similar to that back. Di situ konektornya pakai similar to. Di sini ingat-ingat bahwa kita harus pakai similar to. Kadang ada yang terkecoh dengan with. Karena bahasa Indonesia kan sama dengan. Dengan bahasa Inggrisnya with. Tapi itu salah. Jadi, kita harus ingat-ingat bahwa similar itu pasangannya dengan to. Bahwa the same itu pasangannya dengan as. Dan yang dibandingkan di sentence keempat adalah this back dan that back. Untuk bentuk yang kedua adalah comparative form. Di situ comparative maksudnya ada perbandingannya. Nah, yang dibandingkan berapa di sini? Di sini yang dibandingkan hanya dua. Jadi, misalnya X lebih besar dari Y. A lebih bagus dari B. Jadi, hanya ada dua. Makanya bisa kita bandingkan. Kalau tadi kan karena setara. Jadi, memang kedua hal tersebut sama secara kualitas. Kalau di sini comparative memang digunakan untuk membandingkan dua hal. Nah, di sini kita harus hati-hati tentang penggunaan adjective. Kalau positif tadi hanya adjective yang bentuk normalnya atau bentuk bakunya. Kalau ini nanti kita pakai akhiran. Jadi, pakai ER atau pakai more. Penandanya untuk comparative form. Seperti yang saya bilang tadi, ada more. More than. Lebih dari. Kemudian, ada less. Less than. Nah, di situ yang harus kita ingat adalah penggunaan adjective-nya. Kalau more, biasanya diikuti oleh adjective dengan lebih dari dua suku kata. Ini sebetulnya aturan yang normalnya. Tapi, ada juga perkecualian. Kemudian, ada ER. Itu untuk kata sifat dengan suku kata satu sampai dua. Sama tadi dengan yang pertama, dengan more. Ini adalah peraturan umumnya. Tapi, ada beberapa kata sifat yang memiliki perkecualian. Kemudian, pakai less juga. Less, blablabla, than. Misalnya, less qualified. Jadi, more itu harus diikuti oleh kata sifat baru diikuti than. Jadi, tidak more than. Tapi, more kata sifat than. Less kata sifat than. Kemudian, ER than. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa tahu dia itu perbandingan atau tidak ketika mengetahui atau menemukan ketiga hal ini. Untuk contoh kalimat di comparative form atau bentuk yang kedua ini yaitu, Your project is more interesting than ours. Di situ pakai more. Kemudian, interesting itu kan ada inter-resting. Berarti, ada four syllables. Ada empat suku kata. Berarti, dia pakai more. Nah, yang dibandingkan adalah Your project and ours. Atau, our project maksudnya. Yang kedua, This drama is less entertaining than that movie. Di situ ada less than entertaining. Dan entertaining di sini memiliki entertaining. Jadi, ada four syllables. Kemudian, yang dibandingkan adalah This drama dan that movie. Kedua hal itu ya. Kemudian, yang contoh yang ketiga ada Literature book is thicker than grammar book. Nah, di sini yang dibandingkan adalah literature dan grammar. Literature book dan grammar book. Dan penandanya ada thicker. Di situ, kenapa thicker pakai ER? Karena thick itu hanya memiliki satu suku kata. Nah, ketika memiliki satu suku kata, Maka harus ditambahkan ER. Lalu, langsung diikuti oleh dan-nya. Gitu ya, untuk bentuk dari comparative form. Yang ketiga adalah superlative form. Nah, di sini perbandingannya memiliki lebih dari dua. Jadi, yang dibandingkan lebih dari dua. Karena lebih dari dua, maka ada kata paling. Jadi, mungkin paling besar, paling tinggi, paling indah. Begitu ya, karena superlative. Nah, untuk paling ini, nanti kita harus identify adjective yang bentuk lain juga. Kalau tadi pakai ER, di sini nanti kita pakai bentuk adjective yang lain. Dan juga konektor yang lain juga. Nah, konektor dalam superlative itu pakai the most. Ya, pakai the most. Kemudian diikuti oleh adjective. Ya, kemudian yang kedua pakai EST. Jadi, adjective-nya ditambahkan dengan EST. Ya, kenapa pakai EST? Karena ada beberapa kata sifat yang memiliki dua suku. Satu sampai dua suku kata yang harus pakai EST. Lalu, yang kedua ada yang lebih dari dua suku kata. Itu memakai most. Ya, tapi yang perlu diingat di sini, untuk superlative form harus didahului oleh the. Ya, jadi ketika perbandingannya itu ada banyaknya. Dibandingkan ada tiga atau empat misalnya. Kita akan menyatakan bahwa itu paling. Maka pakai the. Oke, setelah itu kita pakai konteksnya. Jadi, konteksnya itu seperti ini. Misalnya, ada siswa yang paling pintar. She is the smartest student. Nah, in the classroom. Nah, di kelas. Jadi, konteksnya itu. Nah, untuk menandai konteks, kita pakai tiga hal. Yang pertama, in. Kemudian ada of. Dan juga pakai that. Pakai tiga itu ya. Untuk contoh kalimatnya, di sini mis ada tiga kalimat. Yang pertama adalah, That table is the biggest one in the room. Nah, yang dibandingkan adalah table. Dan konteksnya, in the room. Berarti, sebetulnya dalam ruangan tersebut terdapat banyak meja. Dan meja yang dimaksud itu adalah meja yang terbesar. Gitu ya. Jadi, di sini mis pakai the. Ingat pakai the untuk superlative. Kemudian biggest. Kenapa? Karena big itu pakai satu suku kata. Jadi, mis tambahkan EST. Dan in the room-nya. Sebagai konteks. Kemudian, yang kedua adalah, John is the smartest student of all participants joining the event. Di sini, konteksnya adalah of all participants. Semua peserta yang mengikuti acara. Dan John adalah siswa yang paling pandai. Di sini mis pakai the. Ya, harus. Kemudian smartest. Karena kita pakai EST. Smart adalah satu suku kata. Dan konteks di sini pakai ini. Pakai off. Pakai off. Kalau tadi pakai in. Dan yang ketiga. This is the sweetest word. Sorry. This is the sweetest story that I have ever read. Nah, di situ mis pakai konteksnya that. Yang pernah saya baca. Kemudian, ini adalah cerita yang paling manis. Jadi, dari sini kita sudah tahu bahwa superlative itu memiliki the. Untuk yang wajibnya. Kemudian, diikuti oleh kata sifat dengan akhiran EST atau most. Di sini kalian bisa cari most sendiri ya. Nanti mis akan tambahkan juga untuk example yang pakai most. Kemudian, pakai tiga konteks. In, off, dan that. Oke, thank you so much everyone for watching this video. Di sini masih part one. Part keduanya nanti mis akan tambahkan video tentang komperatif yang ER. Ya, ER diikuti ER gitu. Jadi, nanti mungkin akan mis tambahkan di video atau mis terangkan di Google Classroom gitu ya. So, thank you so much for your attention. See you.